PT. Mesh Rapid Transit telah melakukan uji coba kereta MRT tahap pertama di depo Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Seperti apa hasil uji coba tersebut berikut laporan Stevilos dengan jurukamera Indar Mawan dan pilot drone David Sibarani dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan. MRT merupakan alat transportasi umum yang ditawarkan oleh pemerintah bagi masyarakat agar bisa mengurangi kemacetan di ibu kota Jakarta dan mengembalikan kebiasaan masyarakat untuk menggunakan alat transportasi umum. Dan persiapan MRT sampai saat ini sesuai dengan target yang diharapkan dapat beroperasi pada Maret 2019. Dan hingga saat ini telah dilakukan uji coba tahap pertama yang dilakukan pada hari Kamis dan Jumat kemarin dan menghasilkan sangat baik itu artinya persiapan demi persiapan untuk tahap demi tahap dari MRT ini sudah menuju jalan yang baik. Dan tentu saja dari pihak MRT mengharapkan dari persiapan untuk tahap-tahap uji coba ini akan terus bisa dilakukan dan sesuai dengan target juga ke depan pada bulan September juga nantinya akan kembali dilakukan uji coba yang berikut menggunakan jalur utama. Dan nanti pada bulan atau di akhir bulan November nanti juga kereta MRT fase atau tahap kedua akan tiba di Jakarta dan kembali akan dilakukan uji coba pada akhir 2018. Dan tentu saja sesuai dengan target dari pemerintah pada Maret 2019 dari MRT ini sudah bisa beroperasi untuk masyarakat. Dan sesuai dengan perhitungan diharapkan dengan adanya MRT ini merupakan transportasi umum bisa membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat agar kembali melakukan transportasi umum dan mengurangi kemacetan. Karena sesuai dengan perhitungan bisa dalam sehari ada sekitar 1,1 juta masyarakat warga yang melakukan perjalanan menggunakan komuter lain. Ini artinya apabila masyarakat sudah terbiasa menggunakan transportasi umum dengan adanya MRT ini ada sekitar 50% warga atau masyarakat bisa menggunakan transportasi MRT ini. Stavilos Indarmawan, Pilot Drone, David Sibarani, Berita 1, Jakarta.